Saudara Sineas Kalimantan Barat meluncurkan film berjudul Pembuktian Mimpi. Peluncuran film ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional dan dihadiri oleh beberapa undangan, termasuk Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 Sutarmiji. Film Pembuktian Mimpi merupakan hasil karya seorang sutradara asal Kalimantan Barat, Pradono, yang terinspirasi dari prolog buku Kacamata Sutarmiji yang membahas tentang sebuah cita-cita. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang memiliki mimpi besar dan berani untuk mewujudkannya. Pradono menambahkan, film ini bukan biografi seorang sutarmiji mantan Gubernur Kalbar, melainkan cerita fiksi yang terinspirasi dari pengalaman dan tekad seorang sutarmiji dalam meraih cita-cita. Pradono berharap, film ini dapat menginspirasi anak-anak Kalimantan Barat untuk berani bermimpi dan pantang menyerah dalam meraih cita-citanya. Pradono menambahkan, konsep pengenalan ini tujuan utamanya adalah nonton bersama tentang hasil dari sebuah proses yang panjang. Tujuannya adalah untuk menikmati bersama-sama dan merasakan perjalanan meraih dan mewujudkan sebuah impian. Film ini didedikasinya untuk seluruh anak Indonesia. Saya selaku pribadi, seradara, penulis skenario, mendedikasikan film pembuktian mimpi ini untuk seluruh anak Indonesia, bahkan seluruh anak di mana saja di dunia yang punya cita-cita, berani mengungkapkan apa maunya, kemudian bertahan dalam proses sampai wujudlah cita-cita itu. Peluncuran film pembuktian mimpi ini dimeriahkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan Pradono dan Sutarmiji sebagai tokoh inspirasi dan cerita fiksinya, serta pemeran film dan kru produksi. Diskusi ini membahas tentang pentingnya pendidikan karakter dan peran orang tua dalam mendukung cita-cita anak. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.